Nah kalian bisa lihat disini ada jurus-jurusnya juga ya Nah kalau dia ini senjatanya ini ya, senjatanya gun ya Phoenix gila gak tuh Kalau moonlight keren ya, kalau sunlight kayak sabun gitu Gamepad games adalah segmen dimana gue akan merekomendasikan game-game android Yang support dan dapat dimainkan dengan gamepad secara langsung Tanpa kalian harus setting-setting lagi Jadi buat kalian yang suka bermain game menggunakan gamepad Bisa langsung klik tombol subscribe agar gak ketinggalan rekomendasi game dari gue Gamepad games dan kali ini gue akan memainkan sebuah game yang sebenarnya itu cukup lama Ya ini adalah Downbreak Tapi ya gue juga sebenarnya belum mainin game ini Ini kegedean sih suaranya ya Jadi game ini tuh support gamepad tapi cuma di gameplaynya aja ya Dan sekarang kita langsung aja masuk ke dalam in-game-nya Oke jadi tampilan depannya ini seperti ini Dan disini kalian bisa lihat disini ada hero Hero-nya ini cuma ada tiga ya Dan kalau gak salah sih ada Downbreak yang lain yang apa Gue rasa ada Downbreak yang versi selanjutnya atau gimana gitu ya Ini yang versi awal Downbreak origin Dan disini kita langsung aja ke adventure Disini gue masih chapter 1 anjir Chapter 1 ya langsung saja kita start Dan disini untuk hero-nya gue lebih suka pake yang ini ya Yang pake sword Dan disini ada Empire Captain Kita skip aja story-nya ya Dan disini kita bisa lihat Wih di bisa langsung main pake gamepad ya Dan ini tuh sebenarnya game ini cukup Cukup seru sih Cuma kayak Cuma kayak gimana ya Gak diurus gitu game ini Udah game lama Tapi Bukannya gak ada update sih Ada update di Yang gak diurus juga sih Bisa dibilang gak diurus Nah kalian bisa lihat disini ada jurus-jurusnya juga ya Ada kombinasi antara A dan B Kalau A itu mencet X Kalau B itu mencet Y ya Dan Untuk kombinasinya ini kayak XXY Atau XY doang Atau XXXY Gitu ya kombinasinya ya Ini gue kasih lihat Jadi sebenarnya game ini cukup seru Cuma sayangnya ya Cuma sayangnya hero-nya juga cuma 3 gitu ya Jadi gampang banget buat bosan Dan ya Gue belum mainin downbreak yang selanjutnya ya Gue gak tau ada Gue juga gak tau apakah ada atau tidak Tapi seharusnya sih ada ya Oke disini Dan disini Ini Oh L1 buat nge-lock ya L2 buat ini cuy Eh anjir gak bisa di ini lagi X, O, X, X Buat nge-dodge Bulet buat apa bulet B Enggak Enggak ada fungsinya anjir Terus ini Mencet ininya gimana Ini kan bisa jurus Harus dipencet Pakai tangan anjir Nah jadi gitu ya Jadi Untuk mencet ini Tetep harus dipencet Pakai tangan anjir Enggak Enggak bisa Pakai tombol ini ya Enggak ada tombolnya ya Disini ya Di gamepad ya Ini developernya gimana sih anjir Cuma bisa di combat Combat pun terbatas banget gitu ya Tapi tetep seru sih Tetep seru buat kalian coba-coba ya Apalagi ini ukurannya juga gak terlalu besar Jadi ya Buat nambah koleksi game sih gak masalah sih Siapa tau kan kalian lagi bosen Sama game yang lagi kalian mainin sekarang Dan kalian pengen refreshing gitu Sekarang kita ganti hero dulu ya Disini gue pake dia nih Yang matanya ditutup 1 Mantap Nah kalo dia ini senjatanya ini ya Senjatanya gun ya Nah ini Serangan full A nya Kalo A B Oke A Continuous fire anjir Ini fireball Widdy Ini apa nih Buset itu apaan anjir GG juga Phoenix Phoenix Gila gak tuh Ada Phoenix Anjir Phoenix Wuuu Walaupun gak keliatan banget ya Phoenixnya ya Fireball Asik juga ya Main jarak jauh ya Verification fire Dual swordsman samu Oh ini boss nih Kita lock dulu ya Jadi buat ngelock kamera itu mencet L1 Anjir Harusnya tadi kita pake ini anjir ya Maki yang karakter tadi yang sword Biar adu mekanik kita disini Aduh Ini nih gak bisa dipencet manual ya Gak bisa dipencet pake gempet Harus manual Lah menang anjir Kukira Keras ya Ternyata Gitu doang Galah anjir Bossnya Yoi Oke Mantap ya Perfect Oke Sekarang kita nyoba Satu stage lagi ya Kita Sekalian Nah ini sebenernya kan Kayak ada empat gini Nah ini ada tulisannya Multiplayer version open To Click to download Tapi pas gue klik Ini gak bisa ya Ini ada downbreak The flaming emperor Gue gak tau ini lanjutkan Atau gimana Tapi gak bisa Gue gak tau downloadnya dimana ya Jadi gue masih Nyoba-nyoba yang downbreak origin aja Buat kalian yang udah pernah main Ya coba kasih tau gue di kolom komentar Apakah si game downbreak ini Emang ada banyak gamenya Atau Enggak ya Atau cuma satu Oke ini pake spear ya Widih gila Sunlight Sunlight ya Menyici piring Wih moonlight Kalo moonlight keren ya Kalo sunlight kayak sabun gitu Gara-gara disabun merk sunlight Sabun cici piring Makanya sunlight jadi Terdengar Kurang asik Widih Holy spear Gila gigi Kalo ini apa Cresken Moonlight Glory spring Enggak sih Gue lebih suka Ini Holy spear ya Lebih suka jurusnya Holy spear Nih Nih Holy spear Yui gila Keren gak tuh Wee di Wee di Wee di Wee di Wee di Wee di Oke lah Kita hajar aja Ini ya Penghabisan ya Oke Bossnya Ini adalah Lava Giant Pakul Yui Yui lah Ini bossnya emang easy Gini apa Karena emang masih Di chapter 1 Kita penghabisannya Pake Ya Gak mati duluan Coy Oke Ya mungkin Segitu aja dulu kali ya Video gue untuk Kali ini Disini ada downbreak Origin Yang bisa dimainkan Menggunakan gamepad Tapi Gak semua fiturnya Itu bisa Dipakein gamepad ya Yang tadi ada 2 disini Jurus 2 disitu Gak bisa ya Gue gak tau kenapa Tapi ya Gak apa-apa lah Yang penting Game ini bisa Dimainkan menggunakan gamepad So ya Mungkin itu aja video gue Untuk kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih 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 Terima kasih